Kegiatan vaksinasi bagi pelayan publik dilakukan di halaman kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Petugas BPBD TNI Polri, Relawan hingga Wartawan menjadi target sasaran vaksinasi. Petugas vaksinasi berasal dari Puskesma Sungai Liat, Pomali dan Baturusa. Peserta vaksinasi yang telah mengikuti proses penyuntikan akan diberikan kartu vaksinasi COVID-19 oleh petugas kesehatan. Selanjutnya peserta akan kembali menerima vaksin kedua pada 14 hari kemudian. Juru bicara penanganan COVID-19 Bangka Boyandra mengatakan, petugas sektor publik yang sudah divaksin untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ini dilakukan untuk BBBD, kemudian Tepuk Agama, kemudian Pengadilan Negeri, kemudian BBBD, kemudian juga ada dari TNI dan Polri yang kemarin ditunda, kemudian juga ada dari Wartawan Pangkal Binang ada juga. Jadi berjumlah 161 kota yang disiapkan pada hari ini. Boy menambahkan, bagi petugas pelayan publik yang belum melakukan vaksinasi, segera menghubungi fasilitas kesehatan, sehingga bisa melakukan kesasaran berikutnya yang dijadwalkan pada bulan April 2021 mendatang. Dari Sungai Liat, Kebupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.